Hipersomnia menyebabkan seseorang kesulitan tetap terjaga dan mereka bisa tertidur kapan saja dan dimana saja akibat rasa gantuk berlebihan. Kids, siapa yang sering merasa mengantuk saat siang hari? Rasa gantuk berlebihan pada siang hari bukan pertanda kita seseorang yang malas, tapi kemungkinan kita mengalami hipersomnia. Hipersomnia ini membuat kita jadi sulit berkonsentrasi karena rasa gantuk yang gak bisa kita tahan. Sebenarnya apa itu hipersomnia? Yuk kita simak penjelasannya. Hipersomnia merupakan kondisi saat kita mengalami rasa gantuk yang berlebihan di siang hari, meskipun pada malam hari sudah tidur dengan cukup. Hipersomnia menyebabkan seseorang kesulitan tetap terjaga dan mereka bisa tertidur kapan saja dan dimana saja akibat rasa gantuk berlebihan. Hipersomnia terbagi menjadi dua berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu hipersomnia primer dan sekunder. Hipersomnia primer merupakan hipersomnia yang disebabkan gangguan fungsi sistem saraf pusat dalam mengatur waktu untuk tetap terjaga atau tertidur, akibatnya seseorang bisa merasakan gantuk secara tiba-tiba dan tanpa sebab. Sedangkan hipersomnia sekunder penyebabnya karena rasa lelah akibat kekurangan waktu tidur di malam hari. Namun, kondisi hipersomnia sekunder juga bisa disebabkan oleh riwayat penyakit kronis atau konsumsi obat-obatan tertentu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa saja gejala hipersomnia ya? Pada umumnya ada beberapa gejala yang terjadi seperti kelelahan, ingin tidur sepanjang hari, dan sulit bangun. Kemudian kita akan selalu merasa mengantuk meskipun sudah cukup tidur, sulit fokus atau konsentrasi, mudah marah, gelisah, cemas, bahkan berkurangnya nafsu makan. Penyebab hipersomnia Kurangnya waktu tidur dalam sehari Kelebihan berat badan Terdapat penyakit syaraf atau cedera pada kepala Faktor keturunan Mengonsumsi obat penenang Bagaimana cara mengatasi hipersomnia? Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengubah pola hidup Dengan mengatur jam tidur yang cukup dan mengurangi kebiasaan terjaga di malam hari Kedua, menghindari aktivitas yang membuat kualitas tidur berkurang misalnya dengan langsung tidur setelah makan Ketiga, kita bisa mencoba merapikan tempat tidur agar tetap bersih Dan menambahkan aromaterapi agar tidur semakin berkualitas Keempat, rajin berolahraga juga bisa menjadi cara untuk mengatasi hipersomnia Olahraga berguna untuk menjaga tubuh tetap berenergi Nah, itulah penjelasan mengenai hipersomnia berdasarkan beberapa sumber Sekarang kita cari tahu 8 cara mengatasi insomnia Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye-bye Sub indo by broth3rmax